Intro Oke, kita kembali lagi di Kabinet Bayanga Ambil saya Pak Presiden Harus bergembira dong Bergembira karena kita masih ada di episode ini Betul, karena acaranya masih ada Selama acara ini masih ada di peta Berarti pertahanan acara ini benar Oh itu kan kata Soleyman Ponto Soal pertahanan Teorinya kayak begitu Tapi Pak Presiden kita kan sudah sampai episode ini Itu artinya juga lewati banyak perjalanan Jadi kalau acara ini bisa dapat piala citra gitu gak? Enggak dong Enggak dong Minimal KPI Award sama Kominfo Award lah bisa sih Tapi kita baru reshuffle-reshuffle kabinet lagi Pak Presiden Oprek kemarin Oprek terakhir kita sekretaris kabinet lah Udah rekrut? Udah, udah rekrut ini top Kita import dari Lampung Akademi apa? Akademi sekretaris Lampung Militer Enggak, sekretaris aja Dia tugasnya menjembatari kita sama partai-partai koalisi Oh yang kemarin kan nyuruh kita Nyuruh kita Malah gak kasih tau jadwal Kita yang disuruh-uruh sendiri ya Pak Kawan Iya, katanya udah gitu suruh bikin partai baru mula gitu kan Kapan nih kira-kira saya bikin partai? Eh Pak, ya Bu Saskap silahkan Bu Saskap Jangan dragging gitu ya Gimana dunia persilatan? Dunia persilatan ini pastinya kita akan buka seperti tadi kata Pak Presiden Kita harus happy-happy Karena ada yang habis ulang tahun Ulang tahun ke-51 partai ini di negara tetangga nih ya Keren ya Saskap gitu ya Boleh ya dilanjut ya Tapi ini ada yang apa ya menarik perhatian publik Karena partai yang satu ini ulang tahun Tapi satu sosok yang diusung di Pilpres sebelumnya kok memang agak hadir Oh gitu Minimal kalau gak hadir itu kan fisik boleh gak hadir Minimal transfernya kan dateng atau amplopnya kan sampai Ada amplop atau Nah kalau itu kita harus cross check Nanti kita cek ya sama yang bersangkutan Tapi yang pasti dari ketua umum menyatakan bahwa memang Yang diundang ini yang pasti-pasti dateng aja Oh bukannya biasanya dikasih undangan dulu Baru bisa ketahuan pasti atau gak dateng Nah itu kita cross it lagi Normalnya kan gitu Diundang dulu perkara kita mau dateng atau bisa gak dateng Kan urusan belakang Nah biasanya kan juga undangannya kalau sekarang itu kan virtual ya Iya Apa itu Bisa lewat WA juga Bisa lewat aplikasi pesan singkat Masalahnya itu berarti udah gak ada di grup Apa gimana saya gak tau juga Jangan tanya saya karena saya bukan sekretaris kabinet Apa jangan-jangan udah mantan juga lagi Nah kalau ngomongin mantan Coba dikira-kira bapak presiden dan wakil presiden yang terhormat dari negara bayangan Kalau diundang ke mantan gitu nikahan ulang tahun kira-kira dateng gak Saya sih enggak lah awkward lah nanti gimana Apalagi yang melihat di pelaminan sama orang lain Lebih bahagia sama yang lain Kalau saya pernah Oh pernah Pernah datang saya bawa kambing Untuk memperlihatkan bahwa kehidupan saya lebih bahagia daripada kehidupan dia Oh gitu ya Aku lebih bahagia tanpamu ya Betul Kamu udah kayak Zulfan Lindan bawa ke ambing Tapi bentar dulu Bentar dulu Dari tadi kita bahas-bahas mantan Memangnya yang satu itu udah jadi mantan Kok nanya saya Saya gak tau Saya gak tau loh 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 Sorry ye Oh bibi Oke kita kembali lagi di kabinet bayangan Di rapat kabinet bayangan kali ini Yang berseskap Mantap ya Ya kalau tadi kan kita udah bahas-bahas soal ulang tahun kan Apalagi kemarin ada fotonya tersebar potong-potong tumpeng Nah pertanyaannya saya kenapa gak dapet tumpengnya Nah itu tergantung Anda kan jadi jembatan kami ke partai harusnya Betul Tapi anda gak bisa memastikan kami datang Nah kira-kira gimana kita mau nanya soal undangan Undang-undang datang gak datang Itu kemana nih sekarang nih Beliau ini kepala badan intelijen bayangannya Mas Ganjar Oh baik Melangkap kepala badan intelijennya Bu Mega Kadang-kadang juga kalau Pak Maruf itu ya bisa juga Bisa juga Karena tadi Pak Maruf udah pake Pak Mahfud juga Pak Mahfud juga Tuh betul Jadi hampir semua calon dipegang ya Benar benar Jadi intinya tuh ada miss dimana tuh undangan ya Benar-benar gak diundang berarti po Ketelisut ya Enggak juga Enggak dong semua diundang ada listnya Dan memang dibatasi 51 orang Berarti dia di nomor 52 Gak tau 51 gitu Jadi begini ya Dasar dulu Oke Dasar dulu Ulang tahun ini dibikin tidak mau Menyita waktu daripada anggota-anggota DPR yang di lapangan Dan yang ikut terlibat di caleg segala macam Untuk datang ke Jakarta Demikian juga DPD-nya Jadi dibatasi Bikin di tempat masing-masing gitu loh Strateginya begitu Jadi Memang Menjaga supaya Karena mereka keberatan datang ke Jakarta Dengan waktu-waktu yang terbatas ini Berarti Pak Jokowi kemungkinan di zoom Ya ada di zoom tapi Apa ya Mereka Kata Opung Mereka keberatan datang ke Jakarta Berarti Pak Jokowi keberatan juga datang sebenarnya Atau enggak Pak Jokowi ada acara Opung kan tadi bilang Mereka ini keberatan datang ke Jakarta Makanya dibatasi Pokoknya disampaikan semua undangan Ya kan Nah tentu kan Jokowi kan sudah Kasih jawaban Dia lagi dimana Di Filipin atau dimana Filipin-Filipin Ya udah Tapi kalau siapa Hasto ngomongnya lain Karena tahu dia udah Akan ke Filipin Maka gak perlu kita undang Iya betul Itu bahasanya lah itu Oke Itu diperhalus Sabar dulu Kita perkenalkan dulu nih Ada Opung Panda Kabupaten Bayangan Kepala Badan Intelijen Bayangan dari 03 Ganjar Mahfud Mas Gajar ya Ada Kepala Badan Intelijen Tapi mukanya mukanya KGB Rusia ini Lebih ke Antanolik Karpov Atau Judika Sparov Atau Judika Sparov Ada Bang Sulfan Lindan Iya Bang Sulfan Lindan ya Kepala Badan Intelijennya Pak Prabowo Antitesis Iya Sudah cocok Memang kumis Anda nih Menegaskan Anda Cocok jadi Kepala Badan Intel Beliau siap ditempatkan Di 01, 02, 03 Betul Namanya Intel kan Bisa dimana-mana Harus dimana-mana Yang penting informasinya Tersalukan Kalau kumis udah sama lah Oke Kumis udah sama Sudah sama Sudah sama Berarti Yang dari tadi nih Dari tim ini Sudah siap omon-omon Ini Iya Sudah lama deh Nggak omon-omon bos Yang ketiga Yang ketiga Ini Habib Abu Habib Abu Siap Kepala Badan Intelijen Bayangannya Mas Anies Maswedan Siap Ada pantun dulu gak Kasih pantun dulu Habib Biasanya ada pantun Ini kurang persiapan nih hari ini Ada Coba kasih tipis dulu Kasih tipis dulu pantun Oh kasih tipis dulu Aduh Karena saya kalau pantun Memang mesti buka Stok agak banyak Buka data Buka data Di Kalimantan Banyak bekantan Cakep 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 Sedang di Sumatera Banyak orang utang Cakep Pas banget orang itu Nengoknya Soal etik Itu hanya pertanyaan Mudah dijawab Karena gak pakai singkatan Jadi udah gak ada tuh ya Singkatan-singkatan yang banyak dulu Nanti ada bagian soal etik Kita paham Dan juga tentu saja Ada Kepala Badan Intelijen kita ya Kabinet Bayangan Adipre Adipre Doktor Adipre Keluar ya Tapi anda Kita ke Adipre dulu lah Laporan Intel kita Tadi Opung kan udah Sebagai pendiri Udah gak berteriak apa lagi ya Udah berubah Resapel Terlalu cepat resapelnya kita Bisa tiap minggu sini Terima kasih dulu Pemandangan dulu Pemandangan dulu Kan tadi Opung sudah Soal undangan-undangan ini Opung ini sebagai pendiri PD perjuangan loh Ini bukan cuma politisi Apa Bip Ini pendiri PD perjuangan Kalau dia ini bukan sekedar PD Sebenarnya Dia udah bapak bangsa Bapak bangsa Jiwanya juga kalau ngomong kelihatan Penggagas Penggagas Itu kan dari dulu udah kita semakin Penggagas kemudian Tentu saja dong Gak mungkin gak jadi pendiri Jadi Belum tentu pendiri itu Penggagas Penggagas itu pasti pendiri Intinya ada di BPKB PDI lah Ada disana Jadi kalau mau dioper alih Opung harus dapat bagian Udah PDI dari dalam pikiran Silahkan Silahkan Jadi butuh laporan apa ini Masalah undang-mengundang ini Ya kalau pun toh mau diundang kan Sepertinya tak terlampau diharapkan datang Jadi Bahasa di dalam Ya kalau mau jujur Sebenarnya Jokowi dan PDIP PDIP dan Jokowi Ini kan sudah talak tiga Bukan hanya terbelah Talak tiga Terima talak tiganya Nah itu dia persoalannya Cuman talak tiganya Enggak diucapkan secara terbuka Ada tiga indikasi Talak tiganya itu Satu nih Jokowi jelas berbeda Pilihan politiknya dengan PDIP Enggak ada sejarahnya Kadir PDIP itu Tak sejalan dengan Putusan politiknya Terkait dengan Pilpres 2024 PDIP jelas Ingin menangkan Ganjar Dengan Mahfud Tapi kan kita tahu Pak Jokowi itu Merestui Gibran Mendampingi Prabowo Subianto Itu artinya Pak Jokowi pasti ke Prabowo Dan Gibran Itu Itu satu indikasi Yang kedua apa Waktu deklarasi Ganjar dan Mahfud Tak ada juga Pak Jokowi disitu Dua momen yang cukup sakral Yang mestinya Pak Jokowi menjadi saksi Sebagai kader PDIP Nah yang ketiga Hari ulang tahun PDIP yang kelima Satu Ini kan hari-hari spesial Momen-momen sakral Momen-momen penting Pak Jokowi pun juga Tak ada disitu Itu artinya Tiga indikasi inilah yang kemudian menebalkan Saya sebagai intelijen Kabinet Bayangan Memastikan bahwa Pak Jokowi dan PDIP Sudah tahalat tiga Was salam Karena kalau ngomongin 51 Tadi kan Opung bilang ya Ini kan sesuai usianya 51 Harusnya Kalau gak ada apa-apa Masuk dong di urutan awal Iya gak? Ya mungkin di White English Kalau tak ada yang Kalau ada yang cancel ya Iya atau ada yang cancel Jadi sebelum jauh Diundang atau gak diundang Jokowi itu Sudah menempatkan dirinya Untuk dijauhi Ini baru lagi Di dalam lagi Jadi kita Kita gak kecarian Sama seperti tadi Hasto bilang Jadi udah sama-sama tau lah ya? Iya artinya Dia sendiri pun Gak yakin aku punya nyali Dia datang Dengan kelakuan dia loh Kepada PD Kepada Ibu Mega Kalau kan dia itu siapa nih maksudnya? Jokowi Kalaupun Jokowi diundang Saya yakin dia gak datang Oke Karena bagaimana dia menghadapi Seperti menghadapi cermin Menghadapi kaca Macam mana dia melihat wajahnya Mega Wajahnya Ganja Wajah yang lain itu Gak yakin dia Jalan yang terbaik dia biar terhormat Ya berangkat ke luar negeri Gitu loh Orang jauh-jauh hari Satu Tiga empat bulan yang gak udah tau Orang tanggal 10 Januari Jadi bukan tiba-tiba gitu loh Tapi masalahnya Kenapa ada pilihan Untuk tidak diundang itu? Gak ada tidak diundang Lah kata Opung gak diundang Sudah tau dia mau pergi Ngapain diundang? Oh gitu Kita kan Untuk apa dia Intelijen Oke Atau jangan-jangan Opung memang sudah tau tak mau diundang ini Pak Presiden Hanya pergi duluan Enggak dia tidak menjadi unsur penting sekarang Buat PDI perjualan Dia bukan menjadi faktor lagi Kenapa ada yang semangat nih Nah itu saya agak-agak Oh 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 Gak apa lagi Jadi catatan saya nih Iya saya dari tadi tadi Nanti kan udah bilang talak tiga lah Apalah Oke Itu baru dari dia Bagaimana dari rakyat Dari pendukung Nah itu kan sosok Presiden Jokowi-nya Gimana keluarganya Kan ini kan yang anak mantunya juga Yopun yang satu udah nyalon ya Tapi kan yang satu kan masih kader juga Ya lebih paham Tiga-tiganya masih kader Nah Lebih parah lagi dong Itu gimana jadi tupung Ini kan sudah viral Tanggal 14 Februari Kita akan mendukung PD perjuangan Akan memilih ganjar Kata Gibran Ada videonya Viral Kata si Bobby dari Medan Terus gak ada etika Gak ada tata kerama Bebalik Seharusnya Logikanya Dulu saya katakan dukung ganjar Sekarang gak Begitu Tapi opung begini Sebagai kepala intelijen kabinet bayar Katanya dukungan itu dipaksa Opung bener gak itu Dukungan apa Dukungan untuk mendukung 14 Februari mendukung pak ganjar Katanya itu Itu informasi yang anda terima tuh Oh iya informasinya Kayaknya kurang tulus gitu wajahnya Atau gimana Panggillah dulu ahli ilmu jiwa Ahli wajah Mukanya itu gak ada tertekan Iya betul Gak ada Hati-hati Lata pun memahami Mahami mikro ekspresi Jadi dari ilmu gestur Ya begitu apa ada Relax apa Gak ada beban Cuma karena udah salah kaprah Waktu itu dipaksa Ditekan Siapa yang menipu siapa ini Atau udah menikmati ditipu Waktu itu Belum ada keinginan Oh ini klarifikasinya nih Tapi boleh kita jeda dulu nih Karena ada yang antri Mau memberikan informasi juga Jadi kita akan kembali lagi nanti Lagi panas Rapat kabinet kita teruskan Masih panjang Jadi jangan emosian dulu semuanya Tenang-tenang Kita akan kembali Usai jeda Saya bicara panggung depan Panggung depan Kalau panggung belakangnya Pasti begini-begini Lagi-lagi gimana Gak segitu-gitu Gak segitu-gitu Gak segitu-gitu Gak segitu-gitu Paling-paling Paling penyertaan Kalian kabinet bayangan Sudah Sudah Udah tau cara mainnya dia Oke kita kembali Lagi di kabinet bayangan Silahkan Saya mau melanjutkan tadi Silahkan Yang tadi ingin Disampaikan gitu Karena kan kita Kalau di ruang diskusi Sepertinya harus memberikan semuanya ya Tapi sebelum ya Kalau kita lihat tadi Pengamatan kepala intelnya Mas Anis ini Melihat bahwa Mas Gibran dan Mas Bobi Memberikan dukungan Kepada Mas Gajos itu Tulus Pakai analisis micro expression Iya Gimana Gimana Ya betul Kalau lihat ungkapannya Ya gak ada Merasa berdosa Yang mana aja sudah Apa yang dikatakan Itu kan gesturnya Tapi memang Perpolitikan di Sebelah sana ini Memang agak hangat ya Mungkin karena faktor talak tiga Yang dikata beliau itu Bertahap berjalannya Jadi Tidak keluar dari kata-kata Talak tiga Tapi kenyataannya Talak tiga Talak tiga dalam tindakan ya Dalam tindakan Ini pandangan Kita melihat di Gestur media Makna politiknya talak tiga Buat Orang yang lagi Berkompetisi nih Bersama Atau selama ini Ada di oposisinya Pak Jokowi lah Kalau buat saya Gak ada masalah Saya gak usah pikirin Siapapun Yang penting Saya bersama Kemenangan Anis Sama hamba Allah Hamba Allah Jadi yang terjadi Di sebelah sana Apa dan sebagainya Sebagai Saya gak mau ikut dapur Kawan-kawan kita Biar dapur itu Berjalan sendiri Dia matang Dia masak Dia tanak Atau dan sebagainya Tapi kalau berandai-andai Boleh nih Bip ya Nanti misalnya Mas Anis jadi presiden Gitu kan PKS ulang tahun Mas Anis keluar negeri Gimana Rasa hati ya Bip Kira-kira Kayaknya gak akan terjadi Kayak begitu Akan langgem Permisalahannya juga gak pas Kenapa Jadi kalau di Tau PKS Tekos di Tau Taksis pemenangan Cael Sehingga Pasti diatur baik-baik Istilahnya kalau kata Opung Dari berapa bulan sebelumnya Udah tahu hari hanya Gak mungkin Di internet Akan ulang tahun PDI Sudah ada itu Makanya ke luar negeri Jadi gimana Bang Zulfan Anda lihat ini Sebagai kepala intel Pak Prabowo ini Gimana Anda lihat ini Kalau saya begini Persoalan talak 1 Talak 3 ini Kan saya sudah lama Meneropong Sebagai badan intelijen Pake kepala bin Saya sudah lama melihat Bahwa Jokowi Pasti akan mendukung Prabowo Oke Sudah lamanya itu Dari kapan sih Bang Sebenarnya 20 Mei 22 Mei 2023 Itu sejak opung Sejak opung Masih konsisten Yakin itu Maka ribut sama opung Dan itu ada videonya Nyebar kemana-mana Masih teguh imban opung Jadi sejak 22 Mei 2023 Saya mengatakan Apapun alasannya Jokowi pasti mendukung Prabowo Ya Itu Itu namanya Terawangan politik Nah itu sebagai Badan intelijen kan Kalau begitu melihatnya Kalau enggak ngapain Kalau jadi kepala intelijen Tapi sudah dilaporkan Ke presiden ya Pada saat itu Bagi intelijen Ya presiden Anggu-anggu aja Kira-kira begitu Kata presiden Tidak diiakan Tapi tidak ditolak Hanya saya tanya Waktu itu Pak presiden Wakilnya siapa Pak presiden ya Masih di sekitar Yang surpi-surpi Belum ada Gibran waktu itu kan Belum Jadi Kita ikor surpi Kata presiden Ya Kita sebagai kepala bin Iya-iya aja kan Tapi kita Lihat juga dari belakang Kayaknya arahnya ke sini nih Yang terjadi sekarang nih Tapi itu kan Tanda-tanda Pak Jokowi Akan mendukung Pak Prabowo Tapi kalau tanda-tanda Sampai Se ekstrim ini Hubungan antara PDI dengan Pak Jokowi Atau Pak Jokowi Dengan Bumega Anda Udah Tau gak Udah ada gak Ruts kesananya Artinya Begitu dia Kita persepsikan Memposisikan Pak Jokowi Dukung Prabowo Pergeseran itu Mulai terjadi Iya kan Pergeseran itu Pasti pelan-pelan kan terjadi Mulai Kaisang masuk Jadi ketua umum PSI Itu ada babak-babaknya kan Ada-ada Relawan dulu Ampili Abis itu apa gitu ya Terus-terus Dan yang paling nyata itu kan Ketika Kaisang menjadi ketua umum PSI PSI Iya kan Nah ini kan persoalannya begini Ini kalau kita bicara Ini kepala bin kan bicara Oh iya Yang latin dan yang faktual Yang latin dan yang manifest Jadi begitu Pak Jokowi Itu sangat kecewa Ketika Ganjar Dideklarasikan oleh Mega BDIP Tentu disini Ibu Mega Dia mendadak Sudah sambil-sandil Disuruh balik Dan sebelumnya Dia tidak tahu Kan gitu Dia tahunya kan tidak Kalau dia tahu pasti Dia enggak pulang dulu ke Solo Dia kan pulang dulu ke Solo Ntar-tar dulu Itu harus aku koreksi itu Laporan intelijen saya Itulah yang digambarkan Digambar-gemborkan keluar Padahal realitas sebenarnya Tidak begitu Jadi gimana? Realitas sebenarnya Ganjar itu Dua hari sebelum deklarasi Sudah nginap di batu tulis Menjadi hotline Dengan Jokowi Deadline Dengan Jokowi Perlu hotline Mega belum bisa Ngambil satu keputusan Karena kepada Puan belum clear Dan orang banyak Tidak tahu itu Butuh waktu Mega Mau membicarakan ini Pilihan yang jatuh Bukan Puan Tapi Ganjar Jokowi tahu itu Maka kemudian Setelah itu Sudah oke Ganjar Ngelapor ke Jokowi Jokowi terbang datang Dan selanjutnya Mereka pulang bersama Kenapa bukan Mega Yang Yang panggil Yang kasih tahu Ke Jokowi Bukan Bukan soal Mega Memang udah sepakat Mega Sama Jokowi Taruh Ganjar Artinya kan begini Kalau perdebatan Intelijen ini kan perlu Bukan berdebat Mencari Nilai-nilai Kebenaran Ini laporan Intelijenku Gitu loh Tapi laporan Intelijennya Bang Zulfan Gak seperti itu Pak Jokowi nya Karena gak lengkap Informasinya Menurut Anda Pak Jokowi nya Gak tahu Pak Jokowi tidak tahu Artinya dia sampai Ke Solo Kemudian Tiba-tiba Besok ada Deklarasi Oke Ya mendadak Balik lagi Tidak dong Dia nunggu dia juga Waktu deklarasi itu Ada dia kok Iya Hari hanya Nunggu dia Tetapi kan informasi Sebelumnya Informasi sebelumnya Kan tidak Diinfokan Sebab kalau Diinfokan Dia tidak perlu ke Solo dulu Dia pulang dulu Kan gitu Dia tetap Stay di Jakarta Ini kan dia balik dulu Kemudian mendadak Balik lagi Kan gitu Biasa presiden Mulak balik Kan biasa Saya juga sering Mulak balik disini Pak Kabil Ya itu presiden Gak ada kerjaan Kalau presiden Sibu Mana Gapain dia mulak balik Tapi begini Kalau Intelijen Dari Bayangan Bayangan ini kan Beda persepsinya Yang bisa menikmati Dari talak tiga Antara Jokowi Dan PDIP Kan salah satunya Amin Oh iya dong Ini kan Pecah kongsi Orang-orang penting PDIP dan Jokowi Itu berkah bagi Amin Baru saya mau ngomong Itu keberkahan Berkah Tapi kan gak pantas Diungkap Jadi tepukung Kalau dulu kan Seakan-akan Setelah ganjar Dideklarasikan oleh PDIP Karena ganjar juga Bagian dari proposal Yang diajukan oleh Jokowi Ya orang beranggapan Pemilu 2024 Sudah selesai Jadi Pilpres Sudah bisa dipastikan Pemenangnya adalah Pak Ganyar Paranowo Tapi ceritanya gak begitu Kan In the end of the day-nya Ternyata Pak Jokowi Lebih merestui Gibran bersandingan Dengan Prabowo Yang tepuk tangan pertama Yang Amin-Amin Panjang sejak pertama Memang Intelijen PKS Sama pendukungnya Oh Senang betul Ternyata raksasa Yang akan mereka hadapi Bahasanya gak senang betul Tidak juga Senang sedikit Karena kita sebagai warga Melihat politik Kita dewasa Matang Kita juga pengen Demokrasi terbaik Tapi memang faktanya begitu Ya itu namanya adalah Sodakoh Amal jariah Ya kan Artinya apa Faktanya begitu Bahasa Vietnamnya Senang banget Tapi amal jariah Ini landang cocok tanam Elektabilitas Sebab begini ya Ada apapun kita sebagai PIN di negara kita ini Atau lembaga intelijen Prinsipnya bukan Sodok menyodok Patah mematah Intinya membangun bangsa Nah itu kan panggung Itu panggung depan Panggung depan Saya bicara panggung depan Karena saya ada di depan Kalau panggung belakangnya Pasti begini Sejujur syukur ini ya Lagi-lagi gimana Sejujur syukur Gak segitu Gak segitu Gak segitu Paling-paling Paling penyatang Kabinet bayangan Sudah ya Sudah tahu cara mainnya dia Ini Lebih dalam ilmunya Ini dia memahami Gestur dan memahami psikologi Berarti udah cocok nih Setuju Anda ikut Membuat cipta kondisi juga Gak sampai Sujur syukur Sujur syukur Nasar-Nasar itu udah ada Itu adalah Fakta yang memudahkan Kita bekerja Ini makin banyak yang tersesat Nah coba Kenapa saya katakan tersesat Apa yang dikatakan tadi Yang paling diuntungkan PDI perjuangan Kenapa Cepat dia menunjukkan sikamnya Cepat kita tidak dibebani Jokowi Tapi kan jadinya Kebagi Dia sudah selesai Tidak faktor yang menentukan lagi Buat kita Ya salah Itu lah Di internal kita Dia bukan lagi orang yang Orang yang dipercaya Dia ngomong Mendukung Prabowo Eh apa Mendukung Jokanjar Jokanjar Saya bisik-bisik Ini Pemimpin ke depan Ini Ternyata Tidak begitu Rakyat di bawah itu kan Tidak bodoh Oh Karena anaknya rupanya Oh Ditinggalkan ibu mereka Oh ini Kita malah beruntung Terbuka Kedoknya Jadi yang beruntung PDI Dan Anies Baswedan Oh iya Dalam konteks ini Berarti yang paling rugi anda dong Pak Prabowo ini paling rugi Gimana tuh Kepalinten Sekarang kan begini Kalau kita lihat Ini kan kajian intelijen ini tajam Dikasih judul dulu Pak Kawan Ketika Suharto dulu Kita mempelajari Membandingkan Suharto Ketika menteri-menterinya itu Ada 5-6 orang mundur Suharto tuh goyah Ya kan Kan goyang dia Akhirnya pada akhirnya Dengan alasan itu Dia meletakkan Jabatan Jabatan Tapi Jokowi Walaupun dia tahu Bahwa menteri-menteri Terutama yang diendos oleh PDIP Ada menteri-menteri lain Apalagi yang hadir-hadir kemarin Di dalam acara Hood Misalnya Ya kan Artinya Bahwa dia sangat kuat Sangat kuat Oleh karena itu Mau Ini diuntung diambil oleh 01 Ataupun 03 Misalnya Gak ada urusan Gak ada urusan Karena posisi dia itu jelas Istilahnya Kalau dalam orang sholat Kaki itu gak gantung Kaki itu Mantap berdiri Ibarat kata pemain bola Pemain yang paling topnya Kena kartu merah Atau Ronaldo kena kartu merah Atau mengkartu Merahkan diri Tapi Tapi kalau kita lihat-lihat nih ya Kemarin itu juga Kan ulang tahun Ya kan Kemarin hari Rabu Hari Rabu ulang tahun Tapi ada yang Malem mingguan Apa minggu maleman tuh Dinner Berdua Ingat gak Tiga Itu satu hari sebelum debat ya Nah itu Nah itu gimana tuh Itu drama Korea Oh Orang sudah paham itu Cari rumah makan Seribu apa Rasa lah Itu kan drama Pentas-pentes drama Korea Jadi Rakyat itu udah tahu Itu permainan-permainan Gak ada pengaruh Show of Kayak begitu udah gak ini Cuma terus terang Kembali saya garis bawahi Pd perjuangan itu Sudah seperti Pd perjuangan itu Sekarang sudah terbebas Alhamdulillah gitu Cabisulnya maksudnya Jadi kalau istilah dia Teri sujud-sujud itu Udah sujud-sujud Oh iya Sujud PDI PDI juga sujud-sukur juga Iya Bersyukur dong Tapi Daripada selama ini Jadi beban yang sukar Diapakan Terutama ke kader Pak gimana pak Kita dua kali Melawan Prabu Memenangkan Jokowi Kok sekarang Kita harus memenangkan Prabu Bagaimana nih pak Bingung rakyat Sekarang dengan begini Rakyat gak bingung lagi Demarkasih jelas Demarkasih jelas Gitu loh Tapi kalau mau jujur Yang dapat faedah Sodakoh Sodakoh elektoral Yang paling banyak ya Pak Prabu Prabu Zubianto Oh iya Dengan tak perlu kerja Yang agresif Tak perlu kunjungan Kanan kiri Seperti Amin dan Ganjar Elektabilitasnya menjulang Itu gak bisa dibantah Jadi ada limpahan elektoral Dari pendukung-pendukung Jokowi Non-PDIP Itu karena kerja badan intelijennya Nah itu dia maksud saya Artinya apa Memang ada limpahan faedah elektoral Yang diamini secara diam-diam Ini rejeki nomplo ini Bahasa pendukungnya Prabowo Jadi anda gimana sih Semua dapat berkah elektoral Dapat berkah Cuma yang paling dapat berkah ini PKS Kemudian ada Prabu Zubianto Saya baru dengar Yang dapat faedah juga adalah Teman-teman PDP Versi opung Loh bukan versi Faktanya Oh faktanya Ini namanya kesetaraan dalam keberkahan Ini Kalau saya lihat dari segi badan intelijen Dari segi intelijen Manifest yang dimaksud oleh Opung Intelijen opung ini Ini bukan persoalan dalam Hanya dalam konteks persentase Tetapi adalah satu sikap politik yang jelas Kan itu sebenarnya Bukan bicara soal elektabilitas Tetapi bahwa ada satu sikap politik Dengan begini Akan jelas Apa yang akan dilakukan Dan tidak lagi mendua Ketergantungan itu Tidak ada Ya kan Itu kan maksudnya Ya ya Itu ya Makanya kami kadang-kadang sering diskusi juga Tajemnya dimana itu Tajemnya dimana Kan intelijennya harus melihat tajem Itu tajemnya dimana bang Tajem apanya Kan abang yang bilang tadi Intellijen itu harus melihatnya tajem Itu tajemnya dimana Tajemnya itu tadi Bahwa kalau orang kan berpikir Seolah-olah Keuntungan itu Berkah itu kan tadi Dalam konteks Kalau berkah itu sedikit bang Yang banyak itu faedah namanya Nah Iya lah Lebih Jadi agak tebal Tapi gini Pak Adiprey Kepala intelijen kita nih Pertanyaannya Tadi kan mendapatkan berkah Amin dapat berkah paling banyak Prabowo dapat berkah Opung perasa ada berkah pula Betul Di PDP Nah buat Pak Jokowi sendiri Apakah hubungan yang memburuk ini Itu akan mengkoreksi Kesaktian dan kekuatan Pak Jokowi Oke Kita bahas itu Break dulu Usah jenat Sekelas Jokowi Yang mengatakan Aku mendukung Prabowo Bukan mendukung Ganjar Kemudian dia Dia koreksi Saya tidak mendukung Ganjar lagi Saya sekarang Prabowo Itu baru dia Gentle Gentle Dengan sekarang Munafik Ya kita masih bahas nih Di rapat kerja kabinet bayangan Kalau tadi udah sempat disebutin 01, 02, 03 Semuanya meraih keuntungan Sosok Jokowi dodonya Dapet untung gak nih? Iya Coba Dapet berkah gak? Faedahnya dapet gak? Atau mungkin malah kekuatannya Kesaktiannya tadi Jadi terkoreksi gak tuh gara-gara Silahkan Kita tunggu Yang paling banyak faedahnya Baik secara elektoral Ataupun secara hubungan politik Tentu dengan Prabowo Subianto Karena dengan PDP Agak wassalam ini Kalau anak muda sekarang Bilannya The end W, lu, the end Anak muda lama Udah lama Waktu lu muda Berarti Jaman pager bang Pager Jaman pager Masih jaman blackberry Kalau anak muda sekarang Start aja belum Gak mungkin end mereka Ya itu yang dapet faedahnya Jadi memang Pak Jokowi itu Paling diterima Dan welcome-nya Ahlan wassalannya Memang hanya di kubu Prabowo Subianto PDP tentu sudah tidak mau Dalam konteks ini Apalagi Amin Yang menurut Intelijen Kubunya Prabowo Subianto Beberapa waktu yang lalu Bang Zulfan Ini ya memang Antitesanya Yang saya kira Memang tak berharap apapun Jadi wajar Kalau kemudian Dalam beberapa debat Debat satu Dan debat ketiga Sangat agresif Betul Itu Anis Menyerang Prabowo Subianto Sampai bilang Omon-omon Samandasmo etik Itu kan Itu menegaskan Bahwa Prabowo Subianto Dianggap sebagai Repentasi politik Dari Pak Jokowi Di kubu Amin Ya Pak Jokowi Bukan siapa-siapa Tak diharapkan Tidak apa-apa Di PDIP Sedikit banyak Memang Strategi komunikasinya Mulai diubah Dulu memang Tampil agresif Memention secara langsung Tapi belakangan Itu kontraproduktif Karena semakin keras Menyerang Jokowi Pada saat yang bersamaan Pendukung-pendukungnya itu Memang lebih banyak Mendukung Prabowo Subianto Tanpa diperintah Makanya belakangan Strategi komunikasi Politiknya agak kalem Jokowi dianggap Memiliki penetrasi Jokowi dianggap Menjadi replika Dari politiknya Pak Ganjar Dan seterusnya Tentu dengan harapan Pendukung Jokowi Yang telanjur pindah ke Prabowo Secara perlahan Pindah lagi Pak Ganjar Pranowo Itulah yang sepertinya Kenapa ada makan malam Antara Jokowi Dan Pak Prabowo Yang dianggap Sebagai drama Korea Sama opung Kenapa? Karena bagi Pak Jokowi Itu Menebalkan satu pesan Bahwa Pak Jokowi Di 2024 Satu dukungan politiknya Namanya Prabowo Subianto Jangan lagi dikait-kaitkan Dengan yang lain Tidak usah ditafsir-tafsir lagi Tidak usah diterkat-terkat Tapi ini cetak biru Ini sudah ditebalkan Jokowi makan malam Hanya dengan Prabowo Subianto Yang saya kira memang Tegak lurusnya 14 Februari Masalah dukungan Jokowi kemana Masih ngundang pakar Microexpression ini kan Cuman Cuman kan bagi pendukungnya Ganjar Bagi PDIP Bagi opung Ya Pak Jokowi Mau apapun Sudah tidak peduli Sudah tidak jadi beban Mau dukung Ganjar Tak masalah Dukung Prabowo Tak masalah Dukung Ani Tidak masalah Ya suka-suka Jokowi Bagi mereka Sudah tak terlampau Diharapkan Tapi kekuatannya Pak Jokowi Akan terkoreksi gak Dengan hubungan yang Makin memburuk Dengan PDI ini Nanti batu ujinya 14 Februari Kasih terawangnya Kalau tidak terjadi Satu putaran Tentu kekuatan politik Pak Jokowi Itu terkoreksi Kalau mau jujur Anggaplah survei-survei Yang memang Kredibel saat ini Menempatkan Prabowo Subianto Gibran Aka Buming Raka Itu kan 44-45% Sorry to say Kalau mau jujur Itu suara Prabowo 2019 yang lalu Tanpa ada bantuan Dari PDIP Jadi Prabowo Hasil Pilpres 2019 Tanpa bantuan Jokowi Iya Tanpa bantuan Jokowi Maksud saya 44, sekian persen Saat ini Itu bantuannya Habib dulu Belum Dulu kan Habib kan dukung Prabowo Artinya apa Pendukung Prabowo Totally Itu tidak semuanya Mendukung Prabowo lagi Di 2024 Ada yang lari ke Anis Begitupun dengan pendukungnya Jokowi Tidak semua mendukung Jokowi Mengalihkan dukungan kepada Prabowo Tapi pendukung Jokowi Ada yang tetap di PDIP Iya kan Ada lari yang ke Anis Ada lari yang Mendukung Prabowo Subianto Inilah yang kemudian Menebalkan Sekalipun publik sudah tahu Arah politik Jokowi Di 2024 Elektabilitas Prabowo Hanya mentok di angka 44, 45, 46 Per hari ini Itu artinya Kalau mau kita sebut rata-rata Itu adalah Muka elektabilitas Yang didapatkan Prabowo saat itu Maju Pilpes 2019 Berpasangan dengan Sandiaga Uno Mestinya Kalau pendukung Prabowo Solid Jokowi Solid Ya minimal 50% Ya sudah didapatkan Di bulan Januari ini Jelang pencoblesan Ternyata Oleh karena itu Menurut saya Ini batu ujinya tinggal 30 hari Satu hari Bahasa Madura 31 hari Itu namanya Bahwa Apakah 50% Plus satu Yang diinginkan Sebagai syarat Untuk satu putaran Itu bisa dicapai Atau tidak Melihat kekuatan sekarang Artinya Jokowi Faktor Kurang begitu berpengaruh Buat penambahan Pak Pak Prabowo Gimana Kepala Intel Ya intelijen itu Ada yang perlu dirahasiakan juga Kita tidak perlu Apa yang manifest Dan apa yang laten Apa yang laten Laten itu kami Tidak boleh mengungkapkan Kepada publik Nanti Biasa Kami ini kan merasakan Begitu kami Ngomong apa adanya Misalnya Elektabilitasnya naik Surpihnya naik Langsung dicurigai Kan gitu Oleh karena itu Untuk menghindari Hirup pikuk Seperti itu Makanya kita simpan-simpan Dululah Jadi kalau saya lihat ya Kembali Kalau boleh Dari segala Kalkulasi Hitungan tadi Normaliternya Sekelas Jokowi Yang mengatakan Aku mendukung Prabowo Bukan mendukung Ganjar Kemudian dia Dia koreksi Saya tidak mendukung Ganjar lagi Saya sekarang Prabowo Itu baru dia Gentle Dengan sekarang Munafik Dia pikir makan Dia pikir apa Kasih tahu dong Anakku yang dua itu Sudah dikoreksi Yang pernah Gibran sama Kaisa Mengatakan Mendukung Ganjar Sekarang tidak lagi Siapa yang munafik Itu Orang ngambil kesimpulan dong Ya caranya Jokowi itu kan Sudah mengatakan Dukung Ganjar Rakyat itu Dia mempunyai Andil yang kuat Membingungkan rakyat Apa itu maksudnya Seorang presiden Apa itu maksudnya Seorang tokoh Membuat rakyat Makin bodoh Membuat rakyat Bingung Dia fair Jantan Saya tidak dukung lagi Ganjar Dulu sempat Saya katakan Saya sudah salah Yang benar sekarang Prabowo Dan anaknya Begitu dong Pemimpin itu Dari mulutnya itu Ada metrai Tapi kalau boleh Saya simpulkan Dari bahasa Opung Rakyat yang akan Menilai nanti Iya Ya ini rakyat yang menilai Dia bilang Loh dulu dia dukung Dia kan ngomong di Stadion Utama Ganjar Ganjar Menang Menang Dia ngomong di Rakernas Aku bisik-bisik Bukan dikatakan Kalau kau terpilih Begitu kau dilantik Itu apa itu Drama-drama Korea Gitu Terus habis itu Makan sama Prabowo Kemudian apa dengan Prabowo Apa dengan Apa itu Mungkin kita ini Sayang di akhir Di akhir jabatannya itu Dia bikin satu reputasi-reputasi Yang sangat menyedihkan Dan disitulah PDI Perjuangan Diuntungkan Rakyat sekarang sadar Oh bukan Jokowi lagi Ganjar rumanya Pung Kalau ada yang bilang gini Pung Tanpa Jokowi PDI Perjuangan Dan Mas Ganjar Mungkin Mas Ganjar Berat masuk putaran kedua PDI Perjuangan mungkin Akan terkoreksi suaranya Dibanding lima tahun Dan sepuluh tahun yang lalu Gimana Pung Enggak lah Ada yang bilang gini Enggak salah itu Tersesat itu Enggak ada Enggak ada dong Sekarang malah Rakyat sekarang Dicerdaskan Rakyat sekarang Diingatkan Yang benar Apa itu yang benar Melihat sosok dia Yang ternyata Tidak Gentleman Etika dan moralnya Dipertanyakan Nah Yuk bayangkan gak Aku pilih Sekarang Ganjar Pernowo Ganjar Pernowo Terus kemudian Tiba-tiba Peruban Kalau yang Betul-betul Kesatria Saya tidak pilih lagi Ganjar Saya sekarang pilih Prabowo Itu baru legendaris dia Ini kan tidak Mister Adipre Ini menarik nih Ngomongan Opung ini Ini Jokowi ini Dan karena Berkaitan dengan Omongannya Bu Mega Yang mengatakan bahwa PDI perjuangan Sampai ke titik ini Bukan karena presiden Bukan karena menteri Tapi karena rakyat Kata Bu Mega Nah ini kan Sebuah simbol Yang mengatakan Ya seperti yang Anda bilang tadi Talak tiga tadi Gitu kan Nah menurut Anda Memang Angka secara elektoral PDI sama Jadi peristiwa tadi Peristiwa yang tadi itu Menjadi talak tiga Aku setuju Peristiwa itu Itu menjadi bisa Pidato Bu Mega Pidato Bu Mega Dengan talak tiga sudah Tapi ini semua Kerja dia Ini semua prestasinya Jokowi Dia buat peristiwa ini Karena Jadi jangan diputar-putar Enggak Ini soal elektabilitas PDI Saya mau tanya Elektoral ini Opung Setelah Jokowi pull out Atau talak tiga Ini mana yang makin nyusruk Atau makin Dan dulu-dulu juga Apakah ketampan Jokowi PDI akan sampai ke titik ini Dari analisis elektoral Anda Ada dua hal yang berbeda Bicara tentang elektabilitas partai PDIP per hari ini Masih menjulang Nyaris tak ada partai politik Satupun yang mengungguli PDIP Event Green Ray yang Saya kira sudah menanam Bercocok tanam elektabilitas Dengan mengusung Prabowo Maju 2014 2019 2024 misalnya Per hari ini Elektabilitasnya itu masih di bawah PDIP ya Meski jaraknya sudah mulai tipis sebenarnya Yang ingin saya katakan adalah Ada loyal voters yang Saya kira tidak bisa digerus secara otomatis Sekalipun ada Talak tiga antara Jokowi dan PDIP Minimal pada level partai PDIP itu bisa menatap Pilek itu rada-rada aman Kalaupun toh turun Mungkin dia tidak akan terlempar Masuk dalam Tidak terlempar dalam Apa namanya Dari tiga besar itu Prediksi saya PDIP itu kalau tidak nomor satu Ya nomor dua Per hari ini Karena Golkar itu belum sampai dua digit Disurutai Lapan kalau tidak sembilan Yang dua digit per hari ini Yang menyusul PDIP secara signifikan Hanya Gerindra Tentu karena ada faedah-faedah elektoral Yang dibangun oleh Prabowo Subianto ya Nah yang kedua memang harus diakui Dengan terkonfirmasinya Jokowi misalnya Lebih dekat kepada Prabowo dan Gibran Pendukung-pendukung Jokowi non-PDIP Pendukung-pendukung Jokowi non-PKB Non-NASDEM Itu memang migrasinya kepada Prabowo dan Gibran Itu gak bisa dibanta Buat Kepala Intel Anis ini ya Ya kasih 41 Gimana nih Buat efek Ini kan tadi Opung pun mengatakan bahwa Ini ada hal-hal yang tadi agak mengerikan kata-katanya ya Itu buat Yang mana mengerikan Tadi Opung kan kasih Kata-kata Opung mengerikan Kata-kata Opung tadi mengerikan Kalau melihat kondisi politik kayaknya udah Sudah tidak sesuai kata perbuatan segala macam Tidak sesuai etika Itu bukan mengerikan Itu mendidik ke masyarakat Lebih cerdas lagi Kami yang ngeri Opung Kami ini dengar cerdas Opung itu tadi Kalau Opung udah dari dulu Buat pendidikan politik publik itu Coba kasih dulu Pergi ke hutan mencari kayu Yang didapat ternyata kayu jati Jika sahabat ketemu teman baru Tak perlu kita menjadi sakit hati Jadi kalau saya melihat ya Ini ada peristiwa sejarah kebangsaan yang sangat berat Sebenarnya Kalau kita mau belajar Pengungkapannya sebenarnya Profesor Doktur yang layak bicara Kenapa? Karena ini pendidikan Anak bangsa kita ini Dihadapi dengan situasi yang Secara Apa Legasi berbahaya Dan dunia menyatakan demikian Jadi dunia itu juga melihat perkembangan perbedaan antar zamannya Soeharto Apa yang dilakukan berapa puluh tahun baru keluarganya Ini baru berapa tahun Apalagi yang terjadi Jadi ini menurut saya Sesuatu delegasi yang tidak baik Yes Harusnya Yang lebih tajam harusnya Profesor Profesor Kita kita Profesor bicara Profesor gimana? Masalahnya kalau Profesor ngomong ada argonya Pak Apalagi Kita bayar Kita gak ada yang gratis Profesor bicara kita bayar Apalagi yang nyuruh Badan intelijen tim yang lain Anda tadi udah digalang ya Anda dapat Bonus demografi yang berbeda Keresahannya Pak Prabowo ke Mas Andis Kemarin didebat soal etik Soal masa lalu Soal saya pernah membiayai Macam-macam hal-hal Kemudian akhirnya memantik perdebatan panjang ini Problematika gak? Yap Ah dijawabnya lebih asik Alamak Ya Ini udah lupa kita ini Kita break dulu Kami yang diperlukan Kira ini Youtube kali ya Tapi ya Tidak pantas juga sebenarnya kalimat itu Keluar dari beliau Anda tidak berhentikan dengan kayak begitu Karena itu faktor Kalau feeling saya pribadi Emosional Emosional dan baper Gak perlu baper sebenarnya Biasa saja Kita masih di rapat kerja kabinet bayangan Ini masih terakhir tadi bicara soal etik ya Etik Pantas gak pantas Tidak pantas Anda Bicara etik Nah kemarin kaget saya Seperti iya benar Waktu tayangan itu jadi kaget ya Ingat katanya Pak Prabowo Subianto ini juga Bahkan bilang nih ya Gak boleh asal bicara Kata gitu Harus dengan data-data yang ada Jangan karena ambisi Menggebu-gebu Menyesatkan rakyat Nah Tapi gak disebut sih Memang sebenarnya di awal itu Untuk siapa Tapi pas di elaborasi baru tuh Disampaikan Anda tidak pantas bicara etik Anda tidak pantas bicara etik Silahkan Bang Ya saya sebenarnya kan soal etika ini Semuanya relatif ya Sesuatu Yang kita anggap melanggar etik Bisa juga orang lain menganggap Itu tidak melanggar etik Itu soal biasa Ini kan sebenarnya persoalan Berangkat dari Ada perasaan-perasaan Dan sentimen-sentimen politik Yang sudah berjalan Sebelumnya Ya akhirnya Yang muncul ke permukaan itu Adalah bicara soal etik Sebenarnya kan orang Kalau bicara etika Semuanya gak ada yang beretika itu Apa etikanya Iya kan Nah Mengapa tidak beretika Karena debat sendiri ini Dirancang untuk Tidak Untuk memunculkan etika Karena tidak berangkat dari Ide dan gagasan Bicaranya adalah Case Orang kan kalau bicara kasus Kan begitu Pasti akan menyinggung seseorang Akhirnya bicara food estate Bicara alusista yang barang Katanya beli Yang bekas dari Katar Ya kemudian juga Bicara persoalan Hubungan masa lalu Yang tidak sedap Kata orang kan gitu Itu yang akhirnya muncul Kepermukaan Yang kata Opung Panda bilang Ini dari segi pendidikan politik Apa yang mau kita tangkap Dari persoalan debat capres Tapi apa yang memicu Pak Prabowo Pak Kepala Intel Itu sampai Sebegitu Gemoy dan emosian Ya itu bahasa apa Ya begini Itu bahasa di twitter Ya bahasa terakhirnya Dan Anies Jangan bicara etika Karena Ada persoalan Anies itu mengatakan Berapa kali diulang Dia tidak akan maju Sebagai calon presiden Kalau Prabowo maju Kan gitu Itu dulu Dulu kan Dan belum ketikiran waktu itu Ya Artinya kan itu masih menjadi Satu pegangan Ya Nah kemudian itu kan Tetap menjadi base-nya Bagi Prabowo Lo kok ngomong etika sih Janjinya dulu begini Kan ini bicara soal janji Tapi itu udah dijawabkan oleh Pak Anies Ya Penjelasannya Itu hanya Maksudnya 2019 Ya Ya tapi kan dia bilang 2019 kan sekarang Dulu kan waktu dia ngomong pertama kan enggak Itu loh Ya kan Jadi kan bisa-bisa begitu Ya kan Lentur kan ini Bicara kelenturan Oleh karena itu ketika Anies ngomong etika-etika Prabowo balikkan lagi Lah you tidak pantas ngomong etika Anda sendiri begini Itu loh Nah jadi ini Persoalan-persoalan lama Terbuka kembali Ketika ada kasus Saling serang Menyerang yang terjadi Jadi kalau saya melihat Apakah ada etika Ya enggak ada Ganjar juga tidak beretika Enggak pahing ngasih-ngasih nilai orang lima Ya kan Terus desa-desa Anies Kau kasih kau Pak Anies kasih dong Berapa dong Sebut dong berapa Nah gitu kan Enggak perlu Ini apa ini Ini presiden Camat aja Enggak kelas seperti ini Berdebat seperti ini Apalagi presiden Itu maksud saya Nah kemudian Yang satu Mendengar ada desakan Dikasih nilai sekian Dikasih nilai sekian Emosi Kan gitu Bawa perasaan Ya enggak perlu Oleh karena itu Saya katakan bahwa Kalau bicara etika Memang debat ini Di setting Untuk tidak beretika Berarti yang bawa perasaan Yang tadi kebawa emosi itu Loh iya Kan itu akibat tadi kan Akibat persoalan nilai Berarti Ya ada persoalan nilai Ada persoalan Skor kan gitu Yang diberikan kepada Capres 02 Capres 02 Akhirnya Kelihatan seperti Emosi misalnya Iya kan Menunjukkan satu sikap Dengan perasaan Anda tidak pantas Untuk bicara etika Kata Pak Prabowo Kepanis Itu Kalau menurut saya Tidak pantas juga Sebenarnya kalimat itu Keluar dari beliau Anda tidak beretika Dengan kayak begitu Karena itu faktor Kalau feeling saya pribadi Emosional Emosional dan baper Gak perlu baper Sebenarnya biasa saja Karena itu Ungkapan-ungkapan debat Itu biasa Kayak begitu Jadi cuman Sebelum apa-apa Itu sudah kelihatan Arahnya kayak Monyuk pikirannya Udah ke lain gitu Jadi kayak Victor lah Kasarnya Victor itu apa? Pikiran jadi kayak kotor gitu Jadi dugaan-dugaan yang aneh-aneh Padahal biasa-biasa saja Bukan dia pikir tadi Victor lah Skoda Kawan koalisi ambil Kalau dipikirnya dengan tenang-tenang Sama tidak emosional Kayak begitu Relax itu masalah Enjoy aja sebenarnya Ya karena gini Pak Intel Relax itu kan Karena kita tidak disitu Tidak dalam posisi itu Ya namanya kita pengamat Ketika ya makanya Kalau kita pengamat Lebih pinter biasanya Ya makanya Orang yang Bukan Yang ada dalam posisi Orang yang berada dalam posisi itu Dan situasi Ruang debat itu Yang sangat Kalau kita lihat itu kan Kurang Kurang nyaman Kemudian ada situasi Yang menekan Ya akhirnya muncul lah Kurang nyaman gimana? Kita kalau lihat ya Kasus kepala-pala negara Memang etika itu di atas segalanya Inti masalah hukum Itu etika sebenarnya Gitu Coba lihat di Jepang Berapa kali Cuma gara-gara gagal Untuk corona Mundur Gagal untuk apa lagi Ada berapa orang itu Jepang Artinya apa? Tapi kan ketua makamah agungnya Udah mundur Makamah agung siapa? Ketua makamah konstitusinya Kan udah mundur Dimundur kan? Ya apapun alasannya lah Tidak Kalau di kita kan etika mana Udah ngejeblak begitu aja Gak mundur Sebagai ketua MK loh ya Ketua MK misalkan Kayak di Indonesia Artinya apa? Kalau menurut saya Anies kenapa Berbicara gitu? Dia ingin menyampaikan Kepada publik Bahwa sesungguhnya Etika ini bagian yang Paling tertinggi Sebagai seorang pemimpin Di Riau Dia menitikberatkan Bagaimana dulu Pak Prabowo Quote-unquote Mati-mati yang sudah Mendukung Mas Anies Untuk menjadi Calon gubernur Udah habis-habisan lah Mendukung Mas Anies Tapi kok Kemudian perlakuannya Seperti ini Kok ada Makanya tadi bicara lagi Standar etikanya Nah Anda melihatnya Seperti apa tuh? Konsen Pak Prabowo Tentang bagaimana Relasi dua orang ini Sehingga muncul Problem etik Yang katanya Gini-gini Kalau kecewa Ini biar lurus dulu Ketulusan mendukung orang Ketulusan keikhlasan Pendeta ini kadang-kadang Membantu sesuatu Dengar dulu Konsekuensinya Jangan diungkap lagi Dulu sudah tulus Dulu sudah begini Gak diungkap lagi Jadi harus move on gitu ya Ya sudah artinya Ya sudah Sudah begitu Lompong juga pernah cerita Lompong mengenalkan Jokowi Di sepatra utara Lompong juga kesal Sama Jokowi Bukan ada Ada momennya Ada waktunya Ada tempatnya Gitu loh Berarti PDI legowo dong Sama Pak Jokowi Sangat legowo Malah bersyukur Bagaimana kau Pakai sujud segala Iya bukan legow aja Mau dicontohkan Cara sujud yang baik Boleh 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 Bukan Belanjut Malah boleh cepat Ya jadi Makanya tadi kan Kalau kita bicara Dari sudut pandang Kekecewaan Itu akhirnya Yang muncul kan Seperti itu Yang kita lihat Ya Tapi kalau kita bicara Dari segi Ketulusan Itu kan beda lagi Iya Iya kan Artinya Tapi kan selalu Adini kalau kita bicara Ketulusan Mana ada bang Politik ketulusan Kan gitu Kan berapa kali kita Kita ada Kada politik Masuk surga Nah Walaupun sebenarnya ada Walaupun sebenarnya ada Artinya kan sikap Kesatriaan Seseorang Iya kan Ya sudah Itu urusan Saya membantu kamu Itu sudah selesai Sekarang kita Menuju ke Depan Seperti apa Nah Kalau misalnya Pak Prabowo Membantu lagi Kedua kali Itu bahaya Istilah orang kan Keledih itu Gak ada yang mau Dua kali masuk lo Bagaimana lagi orang Apalagi ini kan Sudah masuk juga nih Kemarin rame Abis debat Masalah serang personal Lama profesional Nah ini Abu-abu juga nih Gimana nih Pak Presiden Sampai menanggapi Ya sebenarnya Perdebatan soal etika itu Kalau dibikin makalah Judulnya itu Etika dalam teks Dan konteks Jadi Kalau etika Itu bisa ditinjau Dari berbagai perspektif Kalau bicara tentang etika Semua orang pasti kena Ada ukuran-ukuran Yang disebut tidak etis Anis misalnya kan dihitung tuh Apa yang kemudian dianggap Sebagai tidak etis Dulu diusung Prabowo Sekarang jelek-jelekin Bahkan ada Siapa itu pendukung Pak Prabowo Yang mengatakan Dulu waktu ngusung Anis Pilkada Jakarta Sampai kegadain lahan-lahannya Anis segala macam Ingin menghitung Betapa Anis dulu Yang diusung Kok sekarang justru agresi Menyerah Itu etis Dalam konteks Teks Dan itu berlaku Bagi siapapun Termasuk ganjar misalnya Termafuk-mafuk Termasuk Gibran Bisa dicari Soal hal-hal yang dianggap Tidak etis Apa Seorang gubernur Kalau dia tidak bisa Menuntaskan semua kerjanya Sampai tuntas Itu juga gak etis Secara kepemimpinan Dan moralitas dalam politik Tapi kalau bicara tentang Konteks Yang disampaikan oleh Anis Itu adalah soal Putusan MK Dan MK-MK Yang meloloskan Seseorang yang tidak cukup umur Kemudian bisa bertanding Kan itu yang Sebenarnya konteksnya Sumber utama Yang dibicarakan oleh Anis Ditambahkan dalam debat yang ketiga Yang disebut dengan Tidak etis itu Karena begitu banyak Pengelolaan kebijakan Di Kemenhan Misalnya Yang dinilai menurut Anis Melibatkan orang-orang dalam Ordal-ordal Termasuk food estate Tapi kan Pak Prabu Subianto Gak tinggal diam Disebut Sebagai orang dalam Tanda kutip Tidak punya etika Makanya disekak mati juga Anda tidak pantas Bicara tentang etika Karena Anda pun juga Tidak punya etika Dalam konteks yang lain Tentu saja Anda dulu pernah diusung Oleh gedinra Oleh Prabu Subianto Sampai gadaikan Lahan-lahannya yang banyak Disebut-sebut itu Untuk maju dan menang Di pilkada DKI Kok justru sekarang Ini susu Dibalas air Tuba Kan begitu kan Oleh karena itu Kan itu kan sebenarnya Oleh karena itu Etika itu Kalau bicara teks dan konteks Dua hal yang gak selesai Saya jadi ngerti Kenapa Pak Prabu Bukin program Susu gratis Susu gratis Kalau akarnya itu kan Karena adanya tadi Yang udah terbukti ya Di MK-MK udah diputuskan tuh Terbukti melanggar etik Jadi kalau bicara etika Masih pantas gak nih 02 ngomongin etika Kalau itu kan masih Kita jedah dulu Kita tutup Kok kongsi dengan satu pantun Waduh Ini saya diambil alih nih Sore-sore bermain wayang Asik Sambil main Memakan biskuit Amin Amin Saat tepat tak perlu meradang Tampil elegan Bikin simpati Masuk Bungkus Oke kita lanjut Berikutnya Nah Prabu itu sebenarnya Bagi para pendukungnya Di framing dan di bingkat Sebagai sosok yang Negarawan Sekalipun Digebuk oleh Anies dan Ganjar Tapi tak nyerang balik Kan itu yang dimunculkan Sehingga sikap Kenagarawanan itulah Yang kemudian Melahirkan tangisan-tangisan Yang begitu banyak Viral di media sosial Oke kita kembali lagi Di segmen yang keberapa ini Sudah lupa Bapak kabinet bayangan kita Bapak kabinet bayangan Dan Kita mau langsung bahas soal etik Tidak etik Silahkan langsung Atau opung mungkin ada Masika pantas Masika pantas Oh soal MK Makanya saya katakan Itu kan Masih dalam Perdebatan Iya kan Kalau bicara etika Menganyengkut MK Itu kan perdebatan Kan udah diputuskan Tapi kalau melanggar Menurut abang sendiri Ada yang salah Nggak secara etik Sehingga mas Anies Sampai Bilang Jangan ngomong etik lagi nih Pak Prabu Ini anda ada problem Nah makanya saya kan Terus terang dalam konteks ini Nggak punya kapasiti Untuk menilai itu Anda kan kepala itelnya Prabu Gimana Ya tentu Kalau saya sebagai pendukung Prabu Mengatakan Ya karena menguntungkan Ya itu Sudah selesai Persoalan itu Iya kan Sudah persoalan Hidal and Bendy Harus diingatkan lu Atribusinya hari ini Jadi sudah selesai Apalagi yang mau kita perdebarkan Bahwa sekarang Kita bicara Kekhawatiran-kekhawatiran Efek dari situ Persoalan dinasti politik Persoalan terbangunnya demokrasi Atau tidak Itu kan yang sekarang Sedang menjadi Kekhawatiran Ya tadi kan misalnya Bahwa apakah ini Akan menjadi apa tadi Kalau dalam hukum itu Kan disebut Jangan sampai ini Menjadi presiden Kan gitu Itu kan kekhawatiran kita Yurispedensi Kalau ini menjadi presiden Ini kan bahaya Kan gitu Besok misalnya Ada sesuatu hal Yang kita hadapi lagi Kita dengan gampang Melakukan perubahan-perubahan Penggantian-penggantian Dengan melakukan Segala cara Misalnya Itu jangan sampai terjadi Gitu Oke Baik Kita ada laporan Kita ada laporan lagi Ini lagi rame nih ya Kalau kita lihat Ada beberapa Apa ya Tren-tren lah Di sosial media Apalagi kemarin Pasca debat Ada yang nangis berjamaah Jadi nangisnya ini Merespon Biasanya kalau jamaah Ada imamnya Ada imamnya gak Nah itu Melihatnya 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 dari Mimik dan gestur Pak Prabowo Subianto Saat berdebat Jadi netizen ini Ini bisa dicari ya Jadi jangan ditanya Netizen yang mana Karena itu bisa langsung dicari tuh Merespons Mimik dari Pak Prabowo Itu dinilai Tersakiti disini Atas statementnya Dari Anies Baswedan Saya melihat tuh gini Saya jawab aja Dan Mas Ganjar Jadi Setiap figur itu Ada yang mencintai Atau pengikut yang Fanatic Fanatic and emotional Ketika Penyanyi rock Siapa meninggal? Michael Jackson Bukan Michael Jackson Iya Michael Jackson juga Terus Atau Mbak Surib deh Mbak Surib Atau Mbak Surib Atau Umikalsum Malah bukan sekedar nangis Bunuh diri Sejak apa Umikalsum Penyanyi rock ini? Hah? Umikalsum Penyanyi rock ini Sejak apa? Oh dia bukan penyanyi rock Kalau Umikalsum Ini kan salah satunya Ini contoh Ini contoh Ketika Wafat Itu Wah rame Di jalanan Wah yang loncat Bunuh diri Apa? Jadi Sebuah tangisan Ekspresi Ekspresi daripada Kecintaan Kepada orang yang Dicintai Merasa terzolimi Gitulah kira-kira Maka wajar Tapi nangis itu Nangis tidak hal yang Terlalu punya makna Cuman Kayak Liat talent Amerika Dengar lagu Lagi enak Begitu bagus Nangis Sampai kayak gitu Biasa Tapi di sosmed Juga rame itu loh Yang kalau untuk Pendukung ya Ngomongin pendukung nih ya Pendukungnya Amin Nazar Pemilu Itu juga berarti Gak biasa Itu biasa aja gitu Makanya saya bilang Sesuatu itu bisa terjadi Karena Cintanya Tapi kalau Nazar Dengan nangis berbeda Oh Beda Kalau Nazar itu kan Artinya dia berniat Kalau seandainya Nanti ini menang Saya akan melakukan Sesuatu Kalau dia tidak lakukan Itu bahaya dia Kan gitu Jadi hutang Hutang Buhala Biasanya Jadi itu Jadi Beda Kalau nangis ini kan Nangis ini kan Memang dia Insidentil Spontanitas Gitu kan Sama kayak saya Misalnya contoh Ketika Piala Dunia dulu Maradona Kena kartu merah Saya sedih Dan tidak mau nonton bola 10 tahun Jadi Rusia lagi Rusia kemarin gak ikut ya Nonton Nonton saya Oh nonton Udah lewat 10 tahun Tapi kan ini Ini apa Yang Yang dia kena kartu merah Lawan Jerman ya 90 tahun 90 Karena dia seharusnya Tidak kena kartu merah Tapi sekarang Kira-kira gitulah Tanggapan tadi Spontanitas Seharusnya Prabowo tidak pantas Dilakukan seperti itu Sehingga mereka menangin Oke Tapi ini Urusannya jadi Urusan sentimental nih Bang Adi Menyerang pribadi Mengolok-olok Ini kan ada yang junior Ada yang senior Bahkan ada Kemarin juga sempat Ada tragedi Salaman Oh itu fakta itu Kalau itu fakta Salaman gak salaman Karena memang Begitu gak ketemu Terus kan dia bilang Kan saya lebih tua Kata dia Jadi proses Prosesnya kebetulan Kalau menurut saya Ya mungkin Karena sudah Situasi yang gak nyaman Jalan aja Kan biasa Kalau gak nyaman Jalan aja Itu gak soal Mas Anis ya Ya Kalau dalam teori komunikasi politik Ada yang disebut dengan Istilah agitasi Dan propaganda Ini kan propaganda Paskadebats Semua paslon itu Mencoba untuk Membangun satu framing Yang dinilai Menguntungkan dirinya Nah Prabowo itu Sebenarnya Bagi para pendukungnya Di framing dan di bingkai Sebagai sosok yang Negarawan Sekalipun digebuk oleh Anis dan Ganjar Tapi tak nyerang balik Kan itu yang dimunculkan Sehingga sikap Kenagarawanan itulah Yang kemudian Melahirkan tangisan-tangisan Yang begitu banyak Viral di media sosial Cuman kan orang bertanya Apakah nangisnya ini By design Lillahi ta'ala Kebetulan Atau nangisnya Bombay Nah ini yang Sepertinya memang Haru di verifikasi Bagaimana caranya Yang nangis itu tanya Kalau nangis beneran Atau bohong-boongan Nah itu aja masalahnya Bombay itu bohongan Nangis bombay itu Nangis bombay Nangis bombay Nangis bombay itu Maksudnya nangis Kena bawang bombay Ketauan dia gak pernah Masak Kalau saya lebih cenderung ya Lebih cenderung Mas Hadi ya Jadi ini karena Rasa terharu aja Karena cinta Terharu Jadi bukan juga Karena merasa Terzalimi Apa gitu Dia terharu aja Kok prabohong gak marah ya Bang Bang Zulfan Kalau yang nangis Satu dua orang Mungkin orang menganggap Ini alamiah Tapi kalau Nangisnya itu barengan Ini seakan-akan Ada satu dirigen Masalahnya terharu Sambil bawa Yang diorkestrasikan Secara kolektif Kalau kata Bang Zulfan Kalau jamaah itu Pasti ada imam Harus nangis berjamaah Ada imam Makanya itu Saya bilang tadi Yang bawa bawang bombay Itu siapa Nah itu yang kita cari ya Tapi kalau ngomongin Debat-debat kemarin ya Pasca debat Selain tadi ada Yang nangis berjamaah Ada hashtag Dimana-mana Kita tahu ya Ada juga statement Dari Presiden Joko Widodo Yang bilang bahwa Minta Format debatnya diubah Gitu Coba ditelah lagi katanya Apakah Walaupun ditolak Kama KPU Tapi apakah ini Kemudian menegaskan Kalau kita lihat kan Dari beberapa debat kemarin ya Tiga debat yang udah lewat Ini kan seolah-olah Seperti 01 versus 02 Yang ada di tengah Itu kan Pak Ganjar Atau Pak Prof Mahfud Maksudnya jadi moderator Apa gimana Maksudnya Mas Ganjar Gak ikut debat Kalau dinilai kan Memang banyak yang melihat Gitu ya Ini kalau dari data saya Lagi-lagi bukan saya sendiri Yang ngomong Banyak yang menyatakan bahwa Ini memang Dinilai terlalu main aman Ada yang bilang netral Apa jangan-jangan Begitu nanti formatnya diubah Mas Ganjar jadi moderatornya Tunggu Agak maju nih Jadi Jokowi kenapa Jokowi bilangnya profesional Atau debat Jangan yang personal Tapi yang profesional Pak Jokowi minta format debatnya Dibikin lebih Lebih kekuat Lebih inilah Lebih Gak sebrutal inilah Justru yang mengajari Supaya begitu Jokowi Jangan balik-balik Maksudnya Iya dia kan kasih contoh Dukung Ganjar Kemudian Tidak lagi ganjar Dukung Prabowo Dia yang membuat Tidak Mempunyai makna Maksudnya sutradara Dari drama ini Pak Jokowi Iya Jadi Walaupun dia katakan begitu Kasih contoh dong Satunya kata Dengan perbuatan Kasih contoh dong Drama ini harus kita Rubah juga bang Ini kan kita Larinya selalu bicara Drama Korea Selatan Iya Sekarang udah pindah ke Korea Utara Dramanya Bawa kemungkinan besar Apakah Ganjar menang Atau Anis menang Ini tidak akan lari Ini berdua akan Bekerja sama ini Ini akan bekerja sama ini Oke kita sampai di segmen Oke kita sampai di segmen ujung Kita langsung lempar ke Adi Pre aja Apakah ini mungkin jadi satu putaran Sekali putaran Atau Ini akan dua putaran Dengan bagaimana Apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi Silahkan Satu putaran masih mungkin Kalau melihat fakta-fakta survei per hari ini Ada sekitar 5 atau 6 persen yang mesti dikejar Terutama bagi Prabowo dan Gibran Untuk menang satu putaran Karena rumus menang satu putaran kan dua Harus dan wajib hukumnya 50 persen plus sekian Berapapun plusnya Yang kedua Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Harus mendapatkan minimal 20 persen Di jumlah separuh provinsi di Indonesia Kalau ada 38 provinsi 34 38 Provinsi kita berapa? Kan ada pemakaman Papua ya Bapak lagi ada di Papua dulu Bang Lagi ada di Iran saat ini Abang lama betul Jadi anggaplah dari 38 itu 20 provinsi Prabowo dan Gibran itu Harus bisa dipastikan minimal Mendapatkan suara 20 persen Dari jumlah pemilih Percuma dapat 50 persen Plus sekian Tapi tidak memenuhi 20 persen minimal Jumlah separuh dari provinsi itu Itu tidak bisa ditetapkan Otomatik Sebagai pemenang Itu rumus Undang-Undang Pemilu Itu rumus Pemenang Pemilu Tapi yang ingin saya katakan Kalau argumen menang satu putaran Itu menghemat anggaran Saran saya Nggak perlu agitasi dan propaganda Ubah Undang-Undang Pemilunya Karena dalam Undang-Undang Pemilu Ada yang bilang begini Kalau menang satu putaran Harus 50 persen Sekian 20 persen dari jumlah Dan seterusnya Artinya biar ke depan Tak ada perdebatan Satu atau dua putaran Nah yang kedua Per hari ini Belum ada yang Sampai 50 persen Sekian Termasuk Prabowo Gibran Yang tadi saya sebutkan Anggap misalnya Suara Prabowo Gibran Per hari ini 45 persen Itu adalah Hampir persis sama Dengan suara Prabowo Ketika Maju Pilpres 2019 Berpasangan dengan Sendega Uno Butuh kerja keras sebenarnya Untuk memenangkan Pertarungan satu putaran Siapa yang kira-kira Akan lolos di putaran kedua Andai ada dua putaran Per hari ini Keunggulan Anis dan Ganjar Ganjar dan Anis Kan masih dalam rentan Margin of error Selisihnya di kisaran Angka 3 persen Jadi tingkat probability-nya Masuk putaran kedua bisa Anis Masuk putaran kedua bisa Pak Ganjar Pranowo Tapi Prabowo Gibran Kalau hanya berpikir Unggul dari Apa Gibran Maksud saya hanya Sekedar ingin unggul Dari Anis dan Ganjar Saya kira Sudah cukup syarat Tapi kalau untuk Berpikir menang satu putaran Butuh kerja yang Jauh lebih ekstra Speednya tambah lagi Iya kalau maju-jur sebenarnya Resource politik dari Kubu Prabowo Subianto Ini kan lebih banyak Dari yang lain Dari segi atribut Dari influencer Dari artis-artis Dan seterusnya Dan seterusnya Itu cukup luar biasa Pak Terani Bang Soal putaran kedua ini Bayangan Anda seperti apa Kalau putaran kedua ya Kalau saya sebut kalau Karena saya yakinnya Satu putaran Tapi kalau dua putaran Kita kan boleh kan Saya lihat Kalau dua putaran Itu suara Pendukung Anis Itu akan balik ke Prabowo Gitu loh Pendukung Anis Kalau misalnya Ganjar Dengan Prabowo Kalau Ganjar dengan Prabowo Yang masuk putaran kedua Maka suara Anis itu Akan ke Prabowo Lebih besar ke sana Gitu loh Sama saja Sama saja Kalau Anis sama ini Suara Ganjar juga akan ke sana Ini ideologis masalahnya Gitu loh Jadi Memang kadang-kadang Faktor ideologi ini Tidak ikut menentukan Dalam Permainan politik kita Tapi dalam situasi tertentu Itu muncul Muncul itu Ini bicara ideologis Terus serang saja lah Kita tahu bagaimana nanti Persoalan kanan dengan nasionalisme Ya kan Ini akan muncul itu Sentimen-sentimen itu Sudah tidak bicara lagi Persoalan Kalau misalnya Ganjar maju Dengan Prabowo Itu lain kan Tetapi kalau Ganjar gak maju Ya sudah apalagi Kita bicara nasionalisme disini kan Nah begitu juga Begitu juga Jadi Prabowo ini Di putaran kedua Tetap diuntungkan Karena PDI dulu Juga pernah bersama Pak Prabowo juga dulu kan Kemungkinan Untuk bersama Pak Prabowo Mungkin lebih muda Daripada Mama Sanis Meskipun ada Gibran Ada Gibran Faktor yang paling penting itu Menentukan itu Faktor Ideologis Walaupun tidak terlalu tebal Tapi itu masih ada Jadi bukan proposal Seperti kata Adipre tadi Proposa-proposa taktisi Oh itu pasti ada Itu pasti gak usah disebut Tidak tetap kan nanti dilihat Nanti Karena kalau terjadi putaran kedua Ini kan berbarengan dengan Masa kampanye Untuk Pilkada loh Jadi Pilkada itu September Oleh karena itu April, Mei, dan Juni Ini adalah momen dimana Putaran kedua itu Kampanye dilakukan Kalau Jokowi mau satu putaran Apa kedua? Dua putaran? Siapa? Jokowi Satu putaran? Gak jelas kan? Satu putaran? Kalau Opung gimana? Tadi pidato Megawati Satu putaran Kalau harus dua? Udah menjawab itu Ganjar menang satu putaran? Iya Harus Oh yaudah Rekat Kalau misalnya putaran kedua Nanti Mas Ganjar kurang beruntung? Udah ada misalnya Lihat nanti aja Iya memang sebegitulah ya Dan saya usulkan kepada Pak Presiden dan Wakil Presiden Kami ini badan intelijen ini Perlu juga Kalau bisa kita membahas Tersendiri Bagaimana peranan Ini saya sudah membaca Peranan asing ini sudah masuk dalam ini Uh Di dalam Pilpres ini Oh iya? Ya Kemana? Ke kubu yang mana ini? Nah inilah pergeserannya Nanti kita lihat Kan kita gak boleh ngomong disini Iya namanya juga intel kan Iya kan? Pergeserannya sudah jelas Intel masuk TV Kubu tadi yang kesini Kok tiba-tiba balik kesini Oh Ya kan? The Golden Boy of Amerika Masih gak? Yang sudah kelihatan itu Iya kan? Itu masih? Masih Sudah kelihatan itu Artinya Bahwa Gini aja lah Perubah Jokowi ini Akan orientasi Rusia dan Cina Nah berarti Di luar itu Baca aja yang disini Nah oke Ya kasih saya waktu dulu deh Kalau gitu Kalau saya melihat ya Memang ada ideologis Ada yang nasionalis Tapi Intinya kepentingan Ya pasti Kepentingan untuk menang Ya Kalau lihat langkah kayak begini Saya kok menduga satu putaran Agak ragu Ya Sungguhpun Sungguhpun mungkin Namanya mungkin Ya Ragu saya Dan saya yakin dan percaya Di antara kedua belah pihak Eh antara ketiga belah pihak ini Yang mungkin saling dukung Mendukung Ini Intel yang tidak merahasiakan Tetapi menduga dan menghitung Bahwa kemungkinan besar Apakah Ganjar menang Atau Anis menang Ini tidak akan lari Ini berdua akan bekerja sama ini Ini akan bekerja sama ini Karena ada ketahuan Di tempatnya opung Gak bakal lagi Mau ke sebelah sana Sungguhpun juga Namanya politik Bisa satu jam Bisa berubah Bisa berubah Tergantung transaksional Iya kan Oh berarti opung ke sana Transaksional dong Pasti dong Mana politiknya ada transaksional Bohong aja Nanti kan pertarung Mungkin juga yang transaksional itu Lillahita Allah Nah itu beda Ada transaksional itu lain Tapi yang saya maksud adalah Tidak gampang lagi Kelompok opung ini Untuk ke sebelah sana Ke Prabowo maksudnya Kalau pindahkan saya Makanya kalau bilang Satu putaran Apakah siapa atau siapa Ya udah selesai Gak ada urusan Kita gak ngomongin Kalau ada satu putaran Ya toh Tapi begitu dua putaran Udah patut diduga Apa? Anis dengan Ganjar Saya gak yakin Kenapa? Gak yakin Artinya Misalnya dari sudut Nasdem saja Ahmad Ali itu memprotes Ya kan? Ada upaya Negosiasi Antara Ganjar Antara Tim Nas Ganjar Dengan tim pemenangan Ganjar Dan tim pemenangan Anis Untuk bicara kompromis soal ini Misalnya Itu yang kita bicara yang terwujud Ini tertutup dibuka ini maksudnya Ini soal Sudirman Said kemarin nih maksudnya Ya kan ribut tuh Ya kan itu artinya Artinya kan aspek ini kan ideologis nih Saya tahu Ahmad Ali kan? Ya Gitu lah Ini aspek ideologis gitu loh Gak bisa sembarangan seperti itu Nah artinya Nah artinya kalau saya lihat dari aspek ini Betul Bahwa itu hanya bisa tadi Diselesaikan ketika bicara soal negosiasi Apa dapat apa Siapa dapat apa Kan gitu Iya kan? Pasti itu Bicara semuanya kan bicara kami dapat berapa menteri nih Iya kan? Kalau DPR gampang diatur lah Saya tahu lah itu Yang Adi bilang tadi soal ini kelengkapan gak ada itu Kelengkapan di DPR semua bisa diatur Ketua Umum ketemu presiden selesai semua Iya kan? Kita kan 12 tahun disana Di tengah nego-nego Hitung-hitungan Nah jadi itu nanti Itu ada Tetapi kan itu pada tingkat elit Jangan lupa Iya Nah ini namanya imam-imam kecil yang ada di bawah Iya kan? Mereka gak bisa Saya kasih contoh 2004 Ketika terjadi Pertarungan antara SBY, Wiranto, dan Mega Mega Kenapa pilihannya harus Wiranto Harus Mega lawan SBY Bukan Wiranto lawan ini Pilihannya kan gitu Saya gak sebut Tidak usah sebut kenapa pilihannya begitu Karena Wiranto tidak mempunyai kekuatan politik Untuk mengarahkan Golkar untuk dukung Mega Tetapi kalau Mega Itu bisa Itu bisa Menggunakan Powernya Untuk supaya Yang dari tadi lagi ngitung-ngitung Lagi ngeliat dinamikannya seperti apa Saya kayaknya masih mau reset lagi dulu ya Yang penting kalau saya sih mikirin diri saya sendiri dulu Kalau kita ngomongin politik kan tadi ya Harus ngamanin juga gitu Biar saya gak kena reshuffle Jadi mungkin kita udahin aja nih dulu diskusinya ya Ada pantun? Boleh? Kalau dimintakan kita setuju Setuju ya Para pimpin setuju semua Setuju Setuju Dan habis pantun ini kita ucapkan amin juga kita setuju Setuju Kenapa pantun amin? Kapan pantun itu cakep Kupu-kupu terbang melintang Cakep Hingga menghisap bunga layu Cakep Dalam debat ada yang menyerang Bikin debat jadi semakin seru Semoga keseruannya berlanjut sampai minggu depan Oke sampai jumpa lagi di kami depan yang akan berikutnya Adios Amigos Sampai jumpa lagi di kami depan yang akan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!